Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Suka Pustaka semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu diliputi kebahagiaan, amin. Di kesempatan ini, Perpustakaan Queen Sunan Kalijaga berada di tengah-tengah Anda semua dalam program Human Library. Kita semua tahu bahwa Perpustakaan Queen Sunan Kalijaga selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka khususnya siwitas akademika dengan menyediakan beragam informasi dalam format tercetak maupun digital atau elektronik. Human Library hadir untuk memberikan alternatif dan memperkaya sumber informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat. Dan Human Library ini berfokus pada kehadiran tokoh-tokoh atau person yang memiliki berbagai kapasitas, memiliki kompetensi yang dimasukkan untuk menjawab atau merespon berbagai isu yang muncul di tengah masyarakat. Seperti misalnya pluralisme, kemudian isu tentang etnisitas, kemudian difabilitas, maupun isu agama. Nah, sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang update, yang valid, yang komprehensif, yang berasal dari tokoh-tokoh yang terkait dengan isu tersebut. Dengan demikian, diharapkan Human Library akan memperluas wawasan individu atau masyarakat, menghindarkan masyarakat dari kesalahpahaman, menghindarkan masyarakat dari sikap prejudis, dan saling curiga yang ini berpotensi merembangkan hubungan antar individu dan antar kelompok di masyarakat. Nah, sobat suka pustaka yang berbahagia, di program Human Library kali ini, kita akan membahas terkait isu pluralisme. Nah, di sini saya mengajak Anda untuk mencari tahu apa sebenarnya makna pluralisme itu dan bagaimana penerakannya atau proteknya di tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Dan di studio sudah hadir nala sumber yang sangat familiar dengan kita dan yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Phil Almatin, S.A.G.M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga, periode 2020-2024. Dan beliau adalah salah satu sosiolog, guru besar, dan dosen fakultas Usul UIN dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Apa kabar Pak Makin? Baik, Pak Esor. Terima kasih sekali atas kehadirannya di tengah kesibukan Bapak, Bapak sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami di perpustakaan dalam rangka program Human Library ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jadi, Pak Almatin, terkait pluralisme ini, saya yakin para pemustaka dan masyarakat tua sudah banyak mendengar tentang istilah ini, namun saya yakin juga pemahaman mereka tentang hal ini itu masih beragam. Nah, di sini saya ingin Pak Makin bisa memberikan penjelasan yang itu mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga kita memiliki pemahaman yang seragam. Apa yang dimaksud dengan pluralisme, berusnya yang sekarang ini ada istilah pluralisme agama. Jadi, bagaimana ini Pak Makin? Ya, terima kasih Mbak Esor. Jadi, pluralisme itu mungkin kata-kata asiknya. Mungkin bisa digunakan kata yang lebih Indonesia. Peragaman. Atau bineka. Bineka Tunggal. Atau dalam bahasa Arabnya, tak adut ya. Keberbagian. Keanekarakan. Jadi, sesuatu yang sangat alami dan ada di sekitar kita. Tapi mungkin selama ini belum dijabarkan. Jadi, keragaman atau plurality atau dalam bahasa Inggrisnya diversity itu adalah realitas. Kenyataan. Realitas itu dalam bahasa Jermanya disebut desain. Desain itu ya kenyataan. Ada ini. Misalnya meja ini. Ini kenyataan. Sudah ada saja kita. Kita lihat meja ini. Meja ini plural. Kenapa plural? Karena tidak ada meja yang sama persis dengan ini. Kalau di cetak persis. Kalau di cetak persis, pasti ada perbedaannya. Entah seratnya, kayunya, mereknya, tahunnya. Dan mungkin dalam perjalanannya, meja itu akan tergores-gores. Itu bisa dilihat bahwa meja ini plural. Meja ini bermacam-macam. Berbeda-beda. Ini meja. Sekarang kalau kita kembalikan kepada manusia. Manusia itu plural. Makanya saya dan Mbak Isrobya. Isrobyanti, Mbak. Isrobyanti. Ini sama-sama manusianya. Tetapi berbeda. Bedanya apa? Saya laki-laki. Mbak Isrobyanti, perempuan. Saya lahir di Jawa Timur. Mbak Isrobyanti lahir di Balikpapan. Di Balikpapan. Bahasa ibunya sudah berbeda. Walaupun kita sama-sama berbahasa Indonesia. Pengalamannya juga sudah berbeda. Dulu waktu SD. Di SD atau di madrasa? SD. Di SD. Saya di madrasa swasta. Ini sudah berbeda lagi. Belum berbicara tentang nikah, anaknya, latar belakangnya. S1 di? Kuin Senang Kalijaga. Ada. Perbandingan agama, Usuludin. Perbandingan agama. Saya juga Usuludin. Tapi saya tafsir. Ini berbeda lagi. Berbeda lagi. Belum tanya pacarnya dulu berapa. Beda lagi. Pacarnya dulu berapa. Enggak percaya kalau enggak punya. Saya berapa. Belum suaminya. Saya punya istri. Bagaimana mengatur rumah tangganya. Selera kendaraan. Selera makam. Yang disukain makanan apa? Apa ya? Bakso. Bakso. Kebetulan saya suka bakso yang enggak bulat. Sini mungkin agak penceng gitu bakso-nya ya. Jadi itu menunjukkan loh. Walaupun sama-sama suka bakso. Belum tentu sama persi. Inilah yang disebut keragaman. Jadi keragaman ini. Alami. Ada di dalam kehidupan ini. Inna ja'al na'kum. Sukuh bahu akobah ila. Ini tak haruf. Jadi ada bersuku-suku. Ada berbangsa-bangsa. Ini artinya ada beretnis-etnis. Ada berbudaya-budaya. Berseni-seni yang berbeda-beda. Dan inilah. Jadi manusia. Sebetulnya manusia itu kenapa beragam? Karena alam ini juga beragam. Kita pergi ke halaman perusahaan. Sudah beragam. Ada berapa pohon. Dalam satu pohon yang sama ada berapa binatang. Ada berapa insek. Ada berapa burung. Ada berapa semut. Nah itu sudah menunjukkan keragaman. Dan masing-masing pohon ini unik. Tidak sama dengan pohon yang lain. Walaupun sama-sama pohon akasianya. Misalnya. Di depan perusahaan kita ada pohon akasia. Kemudian di kantor LP2M ada pohon sawo kecil. Dan di rektorat ada pohon beringin. Dan walaupun sama-sama beringin tentu berbeda. Inilah kenyataan yang harus diterima. Bahwa kehidupan itu penuh dengan keragaman. Manusia itu beragam. Makhluk itu beragam. Plora itu beragam. Pauna itu beragam. Dan ini yang harus dipahami. Dan harus disadari. Bahwa kita masing-masing itu. Menarik sekali Pak penjelasannya. Dan saya rasa. Ini serulur pemustaka ini. Sobat-sobat pemustaka. Mudah sekali memahami apa yang disampaikan Pak. Makin kalau kita itu. Semuanya adalah plural sebetulnya. Dalam hidup ini penuh keragaman. Ini ada yang saya ingin tanyakan lagi Pak. Di tengah masyarakat yang plural dan menjemuk ini. Kadang-kadang kita menjumpai sikap-sikap intoleransi gitu Pak. Karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Sehingga ini memitu ketegangan di antara individu atau kelompok masyarakat. Nah ini menurut Bapak ini. Upaya konkret apa yang diperlukan untuk menanamkan pluralisme di tengah masyarakat. Akhir timbul sikap toleransi dan saling menghargai. Khususnya antar penganut agama atau yang berbeda keyakinan gitu Pak. Ya. Jadi kata-kata pluralisme, kebenekaan, keragaman. Itu mengandung tiga mana. Satu, saya tadi menceritakan realitas. Kenyataan, dasainnya. Mujud dalam bahasa Arab. Itu berada. Kenyataan itu berada. Yang kedua. Menyangkut masalah sikap. Jadi kalau kenyataan itu sudah berada. Sikap kita harus menghargai keragaman. Jadi ini harus ditingkatkan. Satu, kita sadari kita beragam. Dua, ada sikap. Agama di Indonesia itu ada enam. Ada enam. Ini sudah beragam. Dan masing-masing agama itu punya kelompok. Di Islam kan ada dua organisasi besar. Alhamdulillah dan Muhammad. Dan di dalam organisasi besar itu masih ada kelompok lagi. Sub-kelompok namanya. Dan di dalam kelompok yang kecil masih terbagi lagi beberapa kelompok lagi. Terutama kalau menjelang pemilu. Pilihan lurahnya, pilihan presidennya, pilihan DPRnya berbeda. Pilihan partainya berbeda. Dan ini menciptakan keragaman lagi. Jadi satu, kenyataan beragam. Yang kedua, sikap kita apa kemana? Sikap kita harus menghargai keragaman. Jadi kalau ada orang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Menghargai. Jangan sampai menyalahkan. Jangan sampai menghakimi. Jangan sampai menyudutkan. Dan jangan pernah bercita-cita menyamaan. Wah, saya kan dari UIN. Maka seluruh mahasiswa harus jadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yang tidak bisa. Uang UIN Sunan Kalijaga potanya cuma 4.500. Yang daftar 150 ribu. Anda bisa dipaksa. Semua orang harus menyukai bakso. Yang tidak bisa. Orang dari Kutum tidak ada bakso di sana. Yang ada burger. Sama di Jepang yang ada sashimi. Kalau itu ada bakso, akan dinyalai. Jadi satu kenyataan. Yang kedua adalah sikap. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah kebijakan. Atau polisi yang beragam. Ini sudah menyangkut negara. Sudah menyangkut peraturan. Apakah tiga-tiganya itu sinkron? Ini jadi persoalan. Satu, apakah kita memahami bahwa kenyataan itu beragam? Yang kedua, apakah sikap kita menghargai keragaman? Dan yang ketiga, apakah kebijakan, undang-undang, peraturan, itu sudah melindungi keragaman? Kalau sudah keragaman dalam peraturan, itu sudah menyangkut negara. Sudah menyangkut undang-undang. Sudah menyangkut peraturan. Apakah betul Winsunan Kalijaga ini secara peraturan itu menghargai orang yang beda agama, orang yang beda matahat, orang yang beda organisasi, orang yang beda suku, orang yang beda bahasa, orang yang beda latar belakang pendidikan, dan yang paling sensitif, perbedaan dua, ekonomi dan politik. Itu yang mudah menimbulkan gesekan. Mudah menimbulkan gesekan. Sudah menimbulkan gesekan. Mudah tapi kelihatannya agak segitu. Sangat mudah. Yang penting kita berusaha. Niatnya. Paling tidak sikap. Kalau peraturan kan itu sudah menyangkut banyak. Jadi ini mungkin ada pertanyaan lagi yang terkait ini, Pak. Seberapa besar peran para tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, dan para pendidik dalam upaya internalisasi pluralisme di tengah masyarakat, supaya terwujud masyarakat yang toleran dan inklusif. Sebaiknya jangan gunakan kata pluralisme. Gunakan kata keragaman. Keluarisme itu kata-kata asing gitu ya. Dan mungkin orang sudah banyak yang ganti. Tapi kalau bermacam-macam, berbagai, keanekaragaman, binika, keragaman, itu lebih bisa diterima dan sudah dipahami. Ya, para tokoh kita sudah banyak berusaha. Di UIN Sunan Kalijarka, ya Pak Merti Ali lah. Pak Merti Ali dengan usaha dialogan teragam. Yang diteruskan oleh Prof. Amin Abdullah dan Prof. Amin Abdullah dan Prof. Amin Asin. Dan sekian banyak murid-muridnya. Di tingkat pendidikan tinggi. Di tingkat menurut, di usulutin, di syariah, di adab, di tarbiyah. Bahkan hampir semua pidato guru besar kita di UIN Sunan Kalijarka ini semuanya program. Kan kita sudah pengukuhan berkali-kali gitu ya. Nah, saya setiap pengukuhan, saya berkumpul, semuanya program. Guru besar kita. Ya, betul. Cuman kalau dekadang kita melihat di tingkat bawah itu, Pak. Di tingkat pendidikan bawah. Nah, ini kalau Bapak lihat apakah mereka sudah bersaham untuk itu menanamkan sikap tentang keberagaman ini, Pak. Kalau di level UIN Sunan Kalijarka, saya jawab dengan tegas, sudah. Tapi di luar kampus ini tidak ada jaminan. Di luar kampus ini tidak ada jaminan. Karena kalau sudah menyambut. Iya, kalau polisi bukan memenang kita. Kampus kita nggak bisa mengeluarkan aturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kampus kita hanya memperlakukan kepada mahasiswa. Ya, kalau di masyarakat umum, kalau sudah menyangkut politik dan ekonomi, itu sudah. Yang bisa mengatur adalah hukum. Negara, saya nggak bisa. Yang bisa saya cuma promosi aja di podcast ini. Tapi kalau pandangan Bapak, bagaimana apakah sekarang ini sudah mulai upaya umum? Oh, ya meningkat. Meningkat, jauh. Ya, meningkat walaupun belum signifikan. Seberapapun meningkatnya kita harus syukuri. Seberapapun lambatnya kita harus anggap itu berjalan. Sesedikit mungkin ya harus kita anggap itu ada peningkatan. Harus diapresiasi. Yang meningkat. Kita semua sadar bahwa agama itu ada 6 jubahnya. Kita nggak boleh memaksa orang untuk konversi ke agama lain. Kita semua sadar di dalam agama juga ada banyak rombok. Kita nggak bisa memaksakan gendak. Dan di level nasional kita sudah berdialog secara demokratis ya. Sudah saling mendengar gitu ya. Kemudian ini Pak, ini di tingkat MUI Mbak Pak. Ini kita kembali lagi ke istilah pluralisme. Karena nyatanya ada istilah itu di situ ya. Wah, jangan gunakan itu. Maksudnya kenyataan itu tercantum di unasnya MUI itu tahun 2005. Yang itu bertentangan dengan yang kita bicarakan ini. Nah itu menurut pandangan Bapak gimana itu? Ya, pemahaman keragaman ini memang bertahap. Itu kan tahun 80 ya. Ya, 2005 ini. Oh, 2005. Ya, mungkin yang dimaksud itu keragaman yang berbeda. Jadi setiap orang kan boleh membayangkan apa itu yang disebut keragaman. Mungkin yang dia maksud, yang lembaga maksud ini berbeda dengan yang kita bicarakan. Jadi yang kita bicarakan kan sesuatu yang real, yang nyata, kita hadapi sehari-hari. Mungkin itu yang dimaksud adalah talfik. Talfik itu pencampuran dua. Atau sinkretik. Sinkretik. Nah itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Jadi kita berbicara dengan bahasa atau kata, atau mufrodat, atau vokabular yang sama. Tapi maksudnya berbeda. Kita tadi kan berbicara tentang kehidupan. Dari pihak lembaga sendiri, Pak. Apa mungkin bisa memberikan masukan ke MUI gitu terkait istilah. Mungkin sebaiknya MUI menggunakan istilah yang lebih memasyarakat gitu. Mungkin nggak sih, Pak? Ya, itu berarti kita pro keragaman kalau melakukan keragaman itu. Kita harus diskusi baik-baik, harus saling mendengar. Ya, itu adalah bukti bahwa sikap kita adalah pro keragaman. Ya, ada pandangan yang berbeda ya harus kita terima. Ya, memang berbeda. Itulah bukti bahwa kita tidak memaksakan donna. Kemudian ini Pak, Bapak kan melakukan riset atau mempunyai banyak tulisan yang mungkin. Itu terkait dengan Nabi Palsu. Nah, sebenarnya bagaimana persoalan Nabi Palsu ini dalam konteks itu? Keberagaman itu. Ya, ini kan soal tradisi Nusantara ya. Jadi di Indonesia ini ada banyak cara orang untuk meditasi, berzikir, dan mencari inspirasi. Ya, orang yang mendapatkan ilham, wangsit, wahyu dalam sejarah Nusantara ini banyak sekali. Ratu sana. Dan itu mungkin sebagian menyebut Nabi atau disebut Nabi. Ini juga bagian dari keragaman. Keragaman spiritualitas, keragaman metafisikal, keragaman supranatural yang ada di Indonesia. Dan ini butuh pengahaman. Jangan dihakimi. Kembali lagi. Jangan dihakimi, jangan disudutkan, jangan dipersekusi. Maka prokeragaman itu butuh kedewasannya. Ya, kemudian ini Pak yang terakhir mungkin ya, ini terkait lembaga UIN ini. Dari pihak pimpinan tertinggi di lembaga UIN, kebijakan apa Pak yang diterapkan untuk menghidupkan keberagaman di kalangan Sintas Akademika, UIN Sunan Kalijaga, dan dengan lembaga di luar UIN? Ya, sekarang internal dulu. Kita, baik mahasiswa, dosen, tendi, kita menerima yang agamanya apapun. Bahkan kita punya program di level mahasiswa, penerimaan mahasiswa afirmasi keragaman. Kita akan memberi afirmasi, memberi dorongan, supaya diterima mahasiswa dari suku terpencil, daerah terluar, tertinggal, yang 3T itu, dan kelompok-kelompok yang patut dibantu, atau minoritas. Ya, kita punya program itu, afirmasi, dan dengan begitu kita mempromosikan keragaman. Selama saya dipercaya, diberi alman aja direktor, itu sudah beberapa kali kita adakan. Misalnya kemarin, tahun lalu, bulan Desember, kita mengadakan pameran lukisan keragaman. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan kepada masyarakat, keragaman itu tidak harus serius. Keragaman itu bisa lewat seni, bisa lewat lukisan, bisa lewat laku, bisa lewat tari-tarian. Bisa menunjukkan seni budaya. Nah, jadi nggak harus diseminarkan. Bisa lewat seni. Lebih praktisnya itu, Pak. Nah, lebih mudah diterima. Kan nggak ada orang melukis sama persis satu dengan yang lain. Kan nggak ada. Saya melukis sama-sama siapa? Misalnya, saya melukis Jokowi. Anda melukis Jokowi, hasilnya akan berbeda. Atau seluruh pelukis di Indonesia, kumpulkan. Melukis Pak Presiden Jokowi, hasilnya akan berbeda semua. Nah, ini bukti dari keragaman di dalam. Ya, menarik sekali, Pak. Saya rasa penjelasan Bapak itu sudah panjang lebar. Meskipun sebetulnya masih banyak pertanyaan. Mengingat keterbatasan waktu dan apa. Ini juga puasa, jadi harus hemat energi. Masih banyak kegiatan lain. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Demikian, Sobat Suka Pustaka. Bincang-bincang kita terkait isu pluralisme dalam program Human Library kali ini. Karena Pak Makin kita sudah mendapatkan banyak informasi yang saya rasa itu sangat penting dan sangat berharga. Kita terima langsung dari tokoh kita ini yang terkait dengan pluralisme. Semoga ini bisa diterima dengan mudah dan bisa dipahami. Untuk meningkatkan, memperbahari sikap kita dalam menghargai keberagaman yang penting tadi, yang disampaikan Pak Makin. Kita jangan menyudutkan, bahkan menyamakan pihak lain yang berbeda dengan kita. Sekecil apapun berbeda itu, Pak ya. Dan kita berharap kita sebagai individu dan masyarakat semakin terbuka pikirannya, semakin wawasannya. Dan kita bisa lebih, bisa hidup dengan nyaman, berdampingan, dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Sehingga ke depannya akan terbentuk masyarakat yang lebih damai dan meningkatkan kesatuan bangsa itu tentunya. Terima kasih atas partisipasinya dalam perbincangan kita kali ini bersama Bapak Rektor Almadin. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.